Ya usai memeriksa Kadiprofam non-aktif Irjen Verdi Sambul, Polri juga tengah memeriksa 25 personil kepolisian yang diduga terlibat dalam proses penyidikan kasus penembakan Brigadir Joshua. Sementara itu keluarga Brigadir Joshua berharap polisi dapat mengusut dengan terang dalang dibalik pembunuhan Brigadir Joshua. Kediaman orang tua Brigadir J di kompleks sekolah dasar di desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi masih ramai dikunjungi keluarga yang memberikan supportnya. Mereka mengunjungi orang tua Brigadir J setelah mengetahui ada penetapan tersangka dalam kasus baku tembak sesama anggota polisi di rumah dinas Kadiprofam non-aktif Irjen Verdi Sambul. Pihak keluarga mengapresiasi kinerja Polri yang sudah menetapkan Barada E sebagai tersangka penembakan. Keluarga berharap polisi dapat mengusut dengan terang siapa dalang dibalik pembunuhan Brigadir Joshua. Kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu, kami nggak yakin cuma satu orang yang melakukan itu. Pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu. Artinya mengharapkan masih ada tersangka yang lain selain ini? Iya, kami harapkan ke Mabes agar sungguh-sungguh lah mengungkap siapa dalang dibalik ini semua. Sementara itu, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan saat ini tengah memeriksa 25 personil kepolisian yang diduga terkait dalam proses penyidikan kasus penembakan Brigadir Joshua. Selain ancaman mutasi, ke-25 polisi tersebut juga terancam pidana apabila dalam penyidikan ditemukan unsur pidana. 3 personil, Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, PAMA 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan, Dipropam, Pores, dan juga ada beberapa personil dari Polda. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dari Muaro Jambi dan Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.